Intro Botol plastik berisi air minum yang saya pegang di tangan saya ini adalah suatu simbol ketidakadilan. Kenapa? Pertama, air minum dalam kemasan menandakan adanya privatisasi sumber air. Dimana justru masyarakat yang hidup di sekitar sumber air tersebut malah tidak mendapat akses ke air bersih yang sudah diprivatisasi oleh perusahaan. Kedua, karena harus membeli dan membayar maka tidak semua orang punya uang dan memilih untuk menyisikan uang untuk membeli air minum dalam kemasan. Akhirnya mereka terpaksa mengkonsumsi air yang tidak aman untuk diminum. Ketiga, AMDK atau air minum dalam kemasan juga menjadi simbol ketidakadilan bagi lingkungan. Karena hanya 9% botol plastik sekali pakai yang telah didaur ulang di seluruh muka bumi ini. Sisanya kemana? Sisanya berakhir menjadi tumpukan sampah yang membahayakan makhluk hidup lainnya. Setiap detik di seluruh dunia ada jutaan botol plastik yang sedang diproduksi setiap detik. Hanya untuk digunakan beberapa detik sejak dari toko kita minum sampai ke tempat sampah. Menurut statistik di Amerika Serikat, setiap detiknya ada 1.500 botol plastik yang dibuang. Dan di seluruh dunia setiap tahun ada 260 juta ton plastik yang sedang diproduksi setiap tahun. 10%nya berakhir di lautan. Botol plastik itu akan bertahan selama 450 tahun sebelum akhirnya bisa terurai sepenuhnya. Ini baru botol plastik. Belum lagi banyak benda plastik lain yang membahayakan satwa maupun pada akhirnya kita sebagai manusia. Oleh karena itu tidak cukup gerakan bawa botol minum sendiri saja. Kita perlu mendesak pemerintah untuk menyediakan air minum yang terjangkau bagi setiap orang di tempat-tempat umum. Sementara itu yang bisa kita lakukan saat ini adalah menggunakan ruang publik seperti gereja, sekolah, kantor, komunitas lainnya menjadi tempat yang menyediakan air minum tanpa kemasan bagi orang yang membutuhkan. Misalnya dengan menyediakan galon air untuk bisa diakses oleh orang-orang yang datang ke tempat kita. Kita bisa menggunakan juga aplikasi Fill My Bottle untuk memetakkan tempat-tempat di mana orang dapat mengisi botolnya dengan air minum. Hal-hal kecil ini bisa kita lakukan untuk menolong bumi kita mengurangi sampah plastik. Terima kasih telah menonton!